Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan kita berbagai macam kalunia dan nikmat Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan acara Lomba tanpa adanya halangan Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Haji Biswa Tambar Saya perwakilan Lomba Bidatko dari PMR Mirayu SMK1K Dan langsung saja izinkan saya untuk berbicara Seperti yang telah kita ketahui Belakangan ini marah sekali kasus buli yang terjadi di hubungan sinanya Buli atau penundungan merupakan segala macam bentuk tinta pengerasan Dan penindasan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus Dengan tujuan untuk penyakit Kasus buli tak jarang kita jumpai di hubungan sehari-hari Di hubungan sekolah Bahkan di hubungan digital atau dunia lain Generasi muda Indonesia yang penuh semangat Perilaku buli ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasang 28 di ayat 2 Yang berbunyi menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelasungan hidup, tumbuh, dan berkembang Serta berhak atas kelinggungan dari kekerasan dan bisik kriminalasi Perlu kita ketahui Ada berbagai macam telah buli yang harus kita hindari Ada verbal, non-verbal, fisik, seksual, dan cyber Yang akan saya mengatasi adalah peruntungan dunia mayat Atau yang biasa kita kenal dengan istilah cyber buli Seperti namanya, cyber buli ini sering kita jumpai di hubungan digital Terutama media sosial Telephone chatting, telephone game, dan telephones sejenis lainnya Bisa saya mengatakan bahwa cyber buli Merupakan aktivitas seseorang di dalam lingkungan sosial digital Yang cenderung melakukan kegurungan seperti ujaran kebencian Kelecehan Kebohongan yang mengatasi namakan orang lain Dan sebagainya Contohnya seperti Memposting foto membangunkan orang lain Menyebarkan berita bohong tentang orang lain Mengumpang air orang lain dalam media sosial Membuat akun palsu yang memataskamakan identitas palsu orang lain Dan masih banyak lagi Seorang psikolog bernama Anna Surji Ariad Dari Ikatan Psikolog Indonesia mengatakan Bahwa 45% dari 2777 Anak kuda usia 14-24 tahun pernah melalui cyber buli ini Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan tindakan saing buli ini Seperti minimnya perhatian orang tua Merasa tidak percaya diri Ini populer, ini tenang, ingin menjadi pusat kehatian Tetapi Orang tersebut tidak sadar akan dampak yang ditimbulkannya Tidak menutup kemungkinan Jika pelaku akan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya Karena mereka merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang keras Agresif dan impulsif Selain itu Cyber buli juga akan sangat amat berdampak Berdampak bulu bagi korban Pada umumnya Korban akan mengalami depresi Kemudian Menarik diri dari lingkungan sosial Generasi muda Indonesia yang penuh semangat Jika saing buli ini Dibliarkan tanpa tindak rajin Orang-orang akan berasumsi bahwa Tindakan saing buli ini merupakan perilaku Yang diterima secara sosial Dalam kondisi ini Beberapa orang yang menunggir Akan bergabung dengan petintas Karena mereka takut menjadi sasaran Untuk itu Kita sebagai generasi muda Indonesia Harus bisa mengetahui Cara mencegah aksi cyber buli ini Agar terciptanya lingkungan yang baik dan damai Dimulai dengan cara yang sederhala seperti Jangan memulai ujaran kebencian terhadap orang lain Bicara terlebih selektif lagi dalam Mengumumkan isu yang sedang terhadap Dan yang terakhir Jangan memposting informasi pribadi secara terang-terangan dan sembarangan Generasi muda Indonesia yang termu semangat Marilah kita bersama-sama Melawan aksi diri Dan menciptakan aksi diri Karena saya yakin Kesadaran sosial ada dalam diri kita masing-masing Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Dan terima kasih atas perhatian kalian Izinkan saya untuk pamitmu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh